Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Tadi proses yang basic adalah dengan shampoo, shampoo tadi saya katakan dengan yang mint, pilihan lain adalah kalau misalnya rambutnya berketombe, misalnya boleh mengandung bahan baku dari shampoo yang mengandung contohnya zinc, yang bagus untuk mengurangi kemungkinan ketombe di kulit kepala, atau kalau rambutnya diwarnai bisa menggunakan shampoo yang tidak mengandung sodium lauryl sulfate, biasanya shampoo for coloring hair, karena kan pada ibu hamil nggak mungkin mewarnai rambut ya, jadi tentunya ingin rambut yang sudah diwarnai itu lebih bertahan lama. Nah, setelah itu gunakan conditioner, tadi kan shampoo, conditioner dioleskan di batang rambut, bagian tengah ke bawah, bergantung dari kebutuhannya apa, tapi biasanya conditioner yang di pasaran itu dibagi atas untuk rambut yang kering, kemudian untuk rambut yang kesannya lepek ya, biasanya mengandung silikon untuk mengangkat rambut, atau bisa juga untuk rambut yang diwarnain, itu disesuaikan saja. Terima kasih telah menonton!